BKS DMD sudah mengantongi nama-nama peserta yang lulus seleksi P3K di formasi tenaga kesehatan. Tapi saat ini masih dilakukan tahapan pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk pegawai dan SK bagi peserta yang telah dinyatakan lulus. Sebanyak 70 tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus seleksi P3K saat ini sedang melaksanakan tahapan pemberkasan. Kabupaten Pengadaan Pemberhentian dan Informasi atau PPI BKS DMD Kota Jambi Andika mengatakan setelah tahap pemberkasan selanjutnya tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus akan mendapatkan nomor induk pegawai dan SK. Ia juga mengatakan untuk P3K tenaga kesehatan tersebut saat ini sedang dalam tahap pemberkasan untuk penetapan NIP atau untuk persetujuan teknis dari BKN. Setelah itu baru ditetapkan SK-nya. Terkait dengan kontrak kerja untuk P3K Andika mengatakan pihaknya mengikuti aturan Menpan RB di mana masa kerja ataupun kontrak paling singkat bagi P3K yaitu 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sementara itu terkait dengan perpanjangan kontrak kerja bagi P3K Andika mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara rinci bagaimana proses teknisnya. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Untuk 2023, pegawai negeri sipil yang pensiun di lingkungan pemerintah kota Jambi sebanyak 290 menurut data yang kami miliki. Artinya kebutuhan pegawai negeri maupun P3K itu setiap tahun pasti bertambah seiring dengan pensiun-pensiun tadi. Jadi kita berharap pemerintah pusat segera membuka formasi khususnya CPNS dan juga NKP3.